Halo guys, Gary disini dan kali ini di episode, ya kali ini, aku bakal ngebuat taman, aku bakal ngelanjutin yang kemarin Sorry ya kemarin gak ngepost karena ini udah dekatin akhir semester jadi tugas-tugasnya juga rumpuk, target-targetnya juga aduh banyak banget tugas Jadi aku ngurangin dulu untuk ngepost videonya selama mungkin 2 minggu sampai 3 minggu Dan nanti kalau udah libur aku bakal sesuai sama setua lagi Yaudah, jadi disini aku udah bangun beberapa ya, beberapa bangunan disini, ada taman-taman nanti mungkin juga akan aku hapus karena kan nanti mengganggu juga kan Disini taman itu tujuan utamanya itu untuk mensupport stadium ini, karena kan disini juga jalan tol Jadi kalau samping-sampingnya dibuat bangunan kayak gini, bangun-bangun ini yang biasa itu kayaknya kurang, gimana ya, kurang agak gak enak gitu kalau menurut aku Jadinya aku buat dia taman aja, kalian untuk mensupport ini, karena kan stadium ini kan disininya juga ada ruang terbukanya ya, kayak taman-taman gitu tapi kan gak besar-besar banget Jadi sekalian aja diperluas segini besarnya, dan juga disini kan ada universitas ya, jadinya nanti bisa support juga ke unifnya ini Jadinya ya bisa mungkin mengundang banyak turis, banyak pendatang juga gitu ya, harapannya nanti kayak gitu Yaudah langsung aja, aku bakal buat tamannya dulu, let's go Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! buat ininya tamannya sebenarnya ada yang spesial disini cuman aku buat taman kayak gini aja jadi fasilitasnya juga enggak terlalu ini aku belajar detail yang ini mana ya yang ini karena aku udah mulai suka sama buat-buat yang kayak gini ya jadi aku mau coba ini cuman aku belum pasang mod yang itu loh yang tri-tri kalau yang supaya bisa naruh pohon di atasnya ini jadi disini belum bisa ya jadi aku sebenarnya mau taruh pohon disini tapi karena nggak bisa ya udah nggak lanjutin lagi disini yang ini bangunan ini enggak aku ini enggak aku bulldoze aku enggak aku hancurin jadi aku tetap ada disini karena ini vertical farm jadi dia juga sekeluarga anggapannya sekeluarga sama taman ini ini jadi harusnya enggak masalah terus untuk fasilitasnya disini ada cafe toilet ada gate juga disini yang fasilitas biasa sama ada toko-toko juga kecil kayak gini sama ada tempat duduk-tempat duduk kecil kayak eh kayak mana ya kayak yang bulut-bulut yang ini ini nah jadi kayak gini-gini itu ada jadi nggak ada yang spesial aku nambahin trampoline park karena ada space yang kayaknya kurang pas jadi aku tambahin trampoline aja gak ada lagi sih sebenarnya jadi ini eh tujuan utamanya itu supaya ada ruang luar disini ada supaya ada ruang hijau jadi kalau ada orang yang dari sini mau ke sini itu kayak merasa disambut aja sama taman yang ada disini jadi ada orang yang mau masuk itu merasa disambut jadi sebagai taman penyambut aja disini nggak ada hal-hal yang perlu ini sih yang yang krusial juga disini yang perlu-perlu mungkin aku tekankan disini ada gajah Oke jadi yang perlu tekankan disini tuh koneksi koneksi ya karena disini ada jembatan penyebrangan dua ya jadi disini yang aku highlight atau aku kasihkan itu dia lebih ke sirkulasinya jadi sirkulasinya disini tuh lebih ngikutin bentuknya jadi nggak ngegrid nggak kaku jadi lebih kayak Orban gitu supaya orang tuh enak mau ke terus mau ke sana mau ke sana atau misal mau ke sana itu enak karena jembatannya ini juga dia kan lengkung-lengkung jadi supaya nyamain temanya aja terus disini aku tambahkan koneksi kesini supaya kalau mungkin ada orang yang mau ke sana dia langsung bisa ke sana tanpa harus lewat sana ya kan ini lebih ke arah eh padwalk jadi karena aku juga pakai yang ini kan tadi aku nggak pakai yang bawaan taman maksudnya jadi disini kan harusnya ada bawaan taman jalannya taman ini loh nah aku nggak pakai yang ini tapi aku pakai yang ini karena yang ini karena aku tuh pingin padwalknya ini dilihat natural dan juga menambah konektifitasnya aja gitu ya mungkin itu sih untuk supportnya jadi mungkin eh orang yang dari stadion ini bisa langsung ke taman atau maunya berang kesini tuh nggak sepi-sepi banget gitu kan disini aku rapiin mungkin pohonnya juga jadi pohonnya nggak ngawur aku mengetahin ya karena aku pingin juga eh bagus ya kan jadi supaya pohon ini penting banget jadi mungkin kalian yang mau buat taman pohon ini elemen yang bisa merekor disini mungkin kalian tanya ya bertanya-tanya gitu kan disini kok bahaya banget ada jalan tolo sebelahnya taman disini mungkin nggak isah aku ini sih nggak isah aku perbaiki tapi disini ini nanti aku bakal upgrade ke jalan yang ada bariernya mungkin sekarang aja ya karena supaya cepet aja jadi disini aku upgrade jalan ke barier supaya eh aduh menambah kenyamanan aja bagi pejalan kakinya supaya dia nggak nggak merasa ya nggak merasa dia supaya dia nggak merasa kayak bahaya gitu kan karena ini kan deketnya jalan tol jadi aku harus buat border supaya mungkin kalau orang yang di jembatan ini nggak masalah sih cuman orang yang disini kan pasti masalah juga gitu jadi ya seperti itu disini nggak ada yang spesial banget karena aku baru belajar detail juga disini aku udah mulai nyobak-nyobak buat ini tapi di tengah-tengah aku rada nggak suka banget jadinya aku stop untuk buat ininya ya mungkin kayak gitu untuk nextnya aku pingin buat ini ya public transport jadi stay tune aja subscribe dulu channel ini ini mungkin enggak detail-detail banget gak spesial-spesial banget tapi kedepannya aku bakal improve lagi karena aku suka punya detail aku suka sesuatu yang detail tapi aku nggak bisa karena aku nggak mahir juga detail membayangkannya itu susah banget dan terlebih lagi perumot dan aset yang berlebihan jadi semakin mungkin nanti kedepannya semakin detail semoga ya semakin bisa detail dan semangat juga untuk mendetail ya mungkin itu dulu untuk video kali ini like aja kalau yang suka dengan video ini dislike aja kalau nggak suka tolong komen di bawah apa saran masukan kalian download taman ini karena ini kan taman pertama yang aku tunjukkan ke YouTube ini jadi di channel ini jadi aku perlu masukkan juga karena disini kan aku juga nggak mahir-mahir banget buat taman taman itu bukan sesuatu yang gampang dibuat karena dia harus detail untuk supaya dia itu bisa bagus jadi ya udah mungkin gitu dulu aja video kali ini stay tune aja untuk video berikut-berikutnya karena disini mau aku kasih trend dan sampai jumpa di video selanjutnya bye